What's up school fans, we'll come back to Time Out! Ini perjalanan gue dari Jakarta ke Phoenix yang semua super mendadak Demi menonton NBA Finals game pertama Jadi kalau kalian belum nonton setelah nonton Time Out ini Pastikan kalian melihat episode Travel for Basketball yang terakhir Dan ya, di channel inilah kalian bisa mendapatkan konten-konten yang super eksklusif Karena hari ini pun gue akan ajak kalian masuk ke latihannya Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bus Walaupun kita coba bisa sebentar aja di dalam sana Tapi tetap bisa mendapatkan klip-klip yang menarik menurut gue Dan kalian pun bisa melihat situasinya kalau lagi latihan saat lagi NBA Finals itu seperti apa Jadi kalau kalian memang suka konten-konten eksklusif seperti ini Pastikan kalian like dan juga jangan lupa untuk kasih komen And of course, kalau kalian punya temen yang suka NBA dan belum subscribe ke channel ini Ayo dong diajak! Biar semakin banyak yang nonton Time Out Kalau yang semakin banyak yang nonton Time Out Gue pasti akan semakin semangat untuk kasih kalian konten-konten eksklusif seperti ini So much again, thank you so much untuk semua support-nya Dan jujur, 3 hari terakhir ini gue belum terlalu melihat social media gue Gue cuma lihatnya dikit-dikit aja Jadi kita untuk Time Out kali ini bener-bener fokusnya NBA Finals aja Kita nggak terlalu banyak bahas yang lain And of course, untuk comment of the day gue juga belum sempet Jadi maafkan hari ini nggak ada comment of the day terlebih dahulu But ya, sebelum kita masuk ke konten eksklusif kita Dari latihannya Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bucks Kita bahas dikit lah ya tipis-tipis untuk game yang kemarin Di mana Phoenix Suns jelas menang dengan skor 118-105 atas Milwaukee Bucks Lumayan dominan menurut gue Kemarin permainannya Phoenix Suns, gamenya memang belum terlalu seru banget Seperti ekspektasi gue, tapi gue ekspek nanti di game kedua akan jauh lebih seru Tapi kita bahas dulu tentang Chris Paul Chris Paul mencatat 32 poin dan juga 9 asis Chris Paul gila men, di quarter 3 kayak nggak bisa miss kemarin ini Asli dia mencatat 16 dari 32 poinnya He took over the game itu dimana saat Phoenix Suns pun juga memperlebar Jaraknya mereka dari Milwaukee Bucks kemarin ini Dan dia menunjukkan leadershipnya dia sih Dan juga seberapa siapnya dia setelah 16 tahun nunggu untuk bisa masuk ke NBA Files The moment is here dan dia menurutnya took advantage of it Dan juga Devin Booker luar biasa banget Devin Booker dengan 27 poin kemarin ini Walaupun teman-teman yang 8 dari 21 Tapi free throw-nya dia 10 dari 10 Dan duet Chris Paul dan juga Devin Booker Ini bener-bener mamam pick and roll banget sih kemarin sih Menurut gue, sampe berkelopes pun sama Bobby Portis Akhirnya harus dikeluarkan dari pertandingan Dimana Coach Bud mencoba untuk Wentz Mall Dengan Yohanis ada di center Menurut gue, it's okay Tapi tetep aja si Chris Paul dan juga Devin Booker Pinter banget, mereka mencari mismatch Dan juga mencari weakest link-nya Yaitu Bryn Forbes dan Bryn Forbes pun akhirnya di mamam Jadi bener-bener pinter banget sih bagaimana Chris Paul ini memang gila sih Jago sih dia untuk bisa main pick and roll Kita tau di seri sebelumnya But harus pinter jagain si Trae Young Itu perlu beberapa game untuk dia adjust Kali ini mereka harus pinter juga nih Bagaimana untuk menjaga Chris Paul dan juga Devin Booker Di saat pick and roll Tapi Chris Paul ini sih levelnya udah jauh sih menurut gue Si kepintarannya daripada Trae Young ya Jadi itu kenapa menurut gue Kemudian bener-bener kesulitan banget Untuk pick and roll defense-nya si Milwaukee Bucks Dan of course Devin Booker minum dari botol Tulisannya book Orang membuat itu heboh Tapi kayaknya isinya air putih Biasa aja sih menurut gue sih Tapi semuanya langsung wah Karena kan kita tau lagi hype-nya Space Jam Ada waktu itu Chris Paul juga sempet minum dari botol Kalau hal-hal tulisannya secret stuff juga ya Kayak si Bucks Bunny dulu Jadi ya jadi menarik sih Dan Devin Booker pun gue harus kasih kredit ya Dia itu saat lagi menjaga Chris Milton Dan juga Jew Holiday Itu mereka 0,9 0,9 feel gue saat dijaga sama Devin Booker Jadi Devin Booker memang scoringnya Wow banget gitu loh Ngembaknya yang foto gue Kalau ada yang udah liat di Instagram Fotonya kayak melayang begini men Kayak gokil banget sih Tapi pasti Dia kurang di kredit menurut gue Untuk defensenya Menurut gue Dia sih one-on-one defensenya Kemana untuk menjaga para pemain Milwaukee Bucks sih Oke banget menurut gue And of course kita gak boleh lupa tentang Yang namanya D'Andre Ayton Dia yang main 22 poin Dan juga 19 rebound Dimana hampir 20-20 Tapi terakhir reboundnya Diambil sama si Chris Paul But D'Andre Ayton man He has been the most consistent player Menurut gue di Phoenix Suns So far menurut gue Kalau disuruh pilih MVP-nya Gue pilihnya D'Andre Ayton sih Untuk di playoff ini Untuk Phoenix Suns Karena memang Dia dari game ke game Itu selalu main Bagus dan juga Cuma satu game Yang gue inget lawan Clippers Dia gak gitu bagus Tapi selain itu Menurut gue Dia lumayan dominaton banget Selama NBA playoff ini Kalau halnya dia juga jadi Pemain pertama Sejak Karim Abdul Jabar Yang berhasil mencetak 20 plus poin 15 plus rebound Dan juga 70% field goalnya Di debutnya Di NBA file So D'Andre Ayton Deserve A lot of credit Deserve A lot of love Untuk pemainnya Phoenix Untuk Phoenix Suns Dan juga yang pasti Jadi pembeda Free throw Free throw-nya mereka Mereka main hampir perfect Kalau Jake Rao jadi gak miss Tapi free throw-nya juga Gila sih 25 dari 26 Untuk Phoenix Suns Dan of course Kita gak boleh lupa Dengan satu pemain Dan juga dua pemain lah Boleh dibilang Cameron Cameron ini Cameron Johnson Dan juga Cameron Payne Dua pemain yang memberikan Impact luar biasa banget Dari benchnya Phoenix Suns Jadi mereka jadi pembeda Menurut gue Di game kemarin Cam Johnson Dengan defense-nya Menurut gue Dengan steal-nya dia Kalau hal-hal tuh Chris Middleton Yang dia steal di quarter keempat Cameron Payne Gue juga gak ngerti Dia bisa lolos mulu Dapet layup Ini orang cepetnya Kayak belut Asli lilicin banget men Di mamam juga Dia yang main defense-nya Si Milwaukee Bucks Dan juga Dua pemain ini menurut gue Perannya lumayan penting Sida orang harus memberikan Kredit juga sih Kepada dua pemain ini Untuk kemenangannya Phoenix Suns kemenangannya Dan Jake Rao Walaupun 0-8 Tapi dia plus minusnya Paling tinggi Plus 19 Dengan defense-nya Dan juga leadership-nya dia Wah menurut gue Memang timnya Phoenix Suns Mainnya lagi bagus Gue gak jalan gak sih Phoenix bisa main sebagus itu Di game pertamanya mereka Jadi gue main lumayan shock Gue kira game-nya Yang single digit Jadi ternyata Memang bisa double digit Sedangkan dari Milwaukee Bucks Yang paling pertama jelas adalah Tiba-tiba Yohanis bisa main di game pertama Semua mata tertuju ke dia Yohanis selesai dengan 20 poin Dan 17 rebound Dan juga 4 asis Tapi kalau gue udah lihat Ini kayaknya dia gak 100% Nah dia mungkin 80 70-70 80% Dia paksain main Karena ini ada lagi NBA Finals Gue yakin dia juga gak mau miss pertandingannya Kelihatan banget sih Gak selincah Ataupun juga gak sedominan Yohanis yang biasanya bisa Dia ngedrive tuh Wah pokoknya udah gak ada yang bisa Ngestop lah Jadi itu kemain gak kayak gitu Dan dia beberapa kali Menurut gue juga Turn down a shot Dimana kayaknya udah mau tinggal Layup aja Mereka dia oper ke temennya Beberapa kali Dan Yohanis 6 dari 11 Tapi free thrownya 7 dari 12 Itu sebenarnya gak boleh terjadi Masa field go-nya lebih dikit Karena free throw attempt-nya sih Jadi untuk Yohanis Gue rasa sih Tadi gue liat Nanti kalian akan liat juga Tadi dia sempet Ngobrol dengan Coach Bud Wah bener-bener ngobrolnya Intense banget Dan juga bener-bener serius banget Jadi gue ekspek sih Yanis di game kedua Akan lebih Banyak poinnya Mungkin bisa di atas 25 Sih nanti sih Untuk di game kedua Dan untuk Chris Milton Luar biasa 29 poin Kemainnya Dan juga 7 rebound Oh iya Yanis tuh ada 1 play Di quarter keempat Di saat-saat yang main genting itu Dia ke steal Gue lupa sama siapa Tapi itu kayak gampang banget Dia kayak lemes banget Nge-postnya lemes banget Kayak gak pake tenaga Nge-postnya sih Itu juga menurut gue Sedikit weird ya Tapi menurut gue Main yang sedikit Membuat Milwaukee Kurang gigit Adalah si Drew Halliday Drew Halliday Kemain offense-nya Hancur lebur Dia selesai 10 poin 7 rebound 9 asis Tapi tembakannya 4 dari 14 Dan sedangkan Kalau Milwaukee Bucks Ingin memenangkan game-nya Mereka harus Mendapatkan offensive output Yang lumayan besar Dari si Drew Halliday Kemain bro kelopas Sebenernya memang oke loh Dia tembakannya 3 dari 5 3 poinnya Dan juga selesai dengan 17 poin Tapi memang saat defense itu Dia kalah cepet ya Kakinya selalu lah ya Mereka Chris Paul gitu Jadi gue gak tau kenapa Coach Ben akhirnya Keluarin dia Mencoba untuk bermain Dengan small line up Tapi kalau gue sih Pengennya masih liat Bro kelopas Main lebih banyak sih Nanti di game kedua ya Karena menurut gue Dia di lapangan Masih oke sih Dengan bantuin poinnya sih Memiliki itu adalah Yang sangat diperlukan sekali Sama si Milwaukee Bucks Mereka ini Tapi untuk defense Kita akan liat aja Adjustmentnya Dari Coach Bud besok Seperti apa But ya Itu aja sih Gue pengen bahas Seperti tadi game kemarin Benchnya Bucks Jelas kalah sama benchnya Si Phoenix Suns Walaupun memang Output poinnya mungkin mirip-mirip Tapi menurut gue Di lapangan Impactnya berasa banget sih Si Cameron Payton Dan juga Cameron Eh Cameron Payton Cameron Payton Dan juga Cameron Johnson sih Jadi itu adalah Kira-kira bahasan gue Gue mungkin ada yang gue lupa sih Ada tadi sebenernya Ada beberapa yang gue mau bahas lagi Tapi ya Itu adalah pendapat gue Gue harapkan di game kedua Nanti akan lebih ketat Sekarang kita akan langsung aja Berangkat ke Lapangan Untuk melihat Liputan eksklusif gue Dari latihannya Milwaukee Bucks Dan juga Phoenix Suns Enjoy the clip guys Hey what's up basketball fans Gue sekarang ini lagi ada Di latihannya Phoenix Suns Gue mau ajak kalian lihat Kira-kira Kalau situasi latihannya Seperti apa nih Jadi sekarang gue akan putar Kameranya Dan ini akan bisa lihat Ini ada CP3 Ada Devin Booker Ada Jack Radar Yang lagi ngomong-ngomong Di entry item Gue akan zoom Yang lainnya lagi Lati entry point ya guys Ini mereka lagi bahas Tentang game kemarin Si Kobo dengerin obrolannya Ada Devin Booker Dia lumayan capek Kira-kira lari-lari Untuk pin down Lagi diskusi ini pastinya Untuk besok Ngomongin strategi pastinya Antara Coach Monty Dan juga Devin Booker Ini bertiga Di tengah lapangan juga Ngobrolin sesuatu Sambil tutup Pakai jersi Andai kan kita tahu Nah kali ngomongin apa Chris Paul mantal Mantal latihan aja dia Bukkan Oh man Oh, Maybe Yes But We don't have 대한 That kind or Oh 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 Lagi membahas gerakan yang kemarin Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati